Halo teman-teman Superuser, kali ini saya mau bahas tentang setting firewall di DigitalOcean. Firewall adalah sebuah perangkat, bisa perangkat grasp atau perangkat lunak, yang berfungsi untuk menyaring trafik jaringan yang menuju ke server atau ke jaringan. Di sini ada LAMP server atau web server, di sini ada firewall, di sini klien atau visitor. Klien pertama mencoba akses website, yang dimana itu adalah HTTP berjalan di port 80. Di rulenya firewall, kalau ada yang akses port 80, itu diizinkan. Tetapi klien kedua ini mencoba akses port 3306, yaitu port MSKL atau MariaDB, itu di-reject, tidak diizinkan masuk ke server. Nah di sini ada droplet atau VPS. Kita lihat yang node 1, ini IP publiknya. Sekarang ini masih bisa diakses. HTTP SSH Oke, dan juga kita masih bisa ping. Oke, nah sekarang kita mau buat firewall untuk node 1. Itu bisa kita create dulu cloud firewall. Jadi dengan cloud firewall ini, kita cukup settingnya di dashboard DigitalOcean, tidak perlu langsung setting di Linux server, misalnya menggunakan IP tables. Kita kasih nama, misalnya firewall web server. Di sini ada inbound rules. Inbound rules ini semua rules, aturan yang menuju ke server, traffic yang menuju ke server, apa saja yang diizinkan. Kalau outbound ini, traffic dari dalam server menuju ke luar. Semuanya diizinkan. Nah yang perlu kita setting itu yang di sini, inbound. Apa saja yang diizinkan, diakses dari luar, dari public. Di sini defaultnya SSH, supaya kita bisa remote. Kemudian di sini kita bisa tambah role yang lain. Ada port-port yang umum digunakan, SSH, HTTP, HTTPS, MySQL, atau MariaDB, DNS, dan ICMP. Nah kalau saya cuma masukkan SSH, berarti hanya ini yang bisa diakses. Yang lainnya, traffic yang lain otomatis akan di-drop. Nah ini kita masukkan droplet yang akan diberikan firewall. Tadi node 1. Ok, lalu create firewall. Ok. Nah sekarang di, kalau kita klik informasi droplet-nya di networking. Nah sini ada keterangan firewall-nya pakai yang mana. Dan rules-nya. Ok, sekarang kita coba ping. Ok, tidak bisa ping. SSH. Bisa. Kita web browsing lagi. Tidak bisa. Karena belum dimasukkan rules-nya. Sekarang kita masukkan rules-nya. Kita klik. Lalu kita edit. Masukkan rules-nya. Untuk HTTP. Ok, lalu save. Ini butuh waktu beberapa menit. Ok, langsung bisa. Biasanya kadang juga agak lama nih. Apply firewall-nya. Ok. Nah itu untuk HTTP. Untuk nge-ping itu ICMP. Save. Nah ini sudah bisa ping. Tadi tidak respon. Nanti ke 63 baru bisa nge-ping. Ok. Nah biasanya juga ada nomor-nomor port yang bukan SSH, HTTP, HTTPS, atau yang lain pakai nomor-nomor lain. Itu kita harus tahu dulu dia TCP atau UDP. Misalnya TCP. Oh sorry. Custom. Pilih custom. Kemudian protokolnya apakah dia TCP atau UDP. Nah misalnya dia TCP. Kadang ada yang pakai port 8080. Kemudian di save. Sudah. Nah kalau di konfigurasi langsung di server-nya. Misalnya pakai IP tables. Kadang kalau kesalahan konfigurasi kita salah setting. Seting mengakibatkan kita sendiri tidak bisa mengakses server-nya. Kalau di sini kita setting di sini. Kita tinggal delete role-nya saja. Kalau misalnya bermasalah. Kita tinggal hapus role-nya. Atau sekalian di hilangkan dulu di sini. Oh bukan. Tetap di firewall tadi. Di firewall. Mau hapus dropletnya. Oh ini dia. Nah ini kita tinggal hapus droplet mana yang tidak mau menggunakan firewall ini. Kalau kita mau update baru. Add droplet. Masukkan droplet yang lain. Misalnya node 2 juga mau pakai itu. Add droplet. Jadi. Kedua droplet ini memakai rules yang sama. Jadi seperti itu cara setting firewall di DigitalOcean. Selamat mencoba.